Gimana caranya personal brand kamu sebagai expert bisa menghasilkan uang juga? Ini caranya. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 25 Cara Bangun Personal Branding Sebagai Expert atau Pakar Ubah Keahlian Jadi Uang Cara supaya kamu punya personal brand bisa menghasilkan uang ada banyak. Yang pertama adalah dengan brand deals atau endorsement. Ada brand yang ngasih produknya untuk kamu review atau servicenya atau apapun lah, event macam-macam. Kamu di-endorse, sebenarnya kamu yang ngendorse sih kalau secara bahasanya ya. Tapi kamu diberikan deals untuk endorsement dan akhirnya kamu dapat uang. Bisa juga dengan kamu diundang sebagai pembicara, sebagai pemoteri di sebuah kampus, organisasi, perusahaan, dan kamu dibayar sebagai seorang pembicara. Tapi yang paling utama dan dalam kendali kita, sebenarnya kita pun harus jualan sendiri. Kita bisa jualan produk orang lain, ataupun kita bisa bikin produk sendiri dan menjual produk kita. Yang mana tentu saja lebih banyak keuntungannya kalau kita bikin produk sendiri. Dan produk ini bisa macam-macam, nggak hanya produk fisik ya. Bisa juga produk digital seperti e-book dan kelas online. Bisa webinar, bisa one-on-one coaching, mentoring, training. Karena kita adalah seorang eksporer. Maka salah satu yang perlu kamu kuasai juga adalah bagaimana membuat irresistible offer. Ini aku bahas juga lengkap di program Infopreneur. Silahkan DM aku Infopreneur untuk tahu details-nya. Irresistible offer adalah penawaran yang nggak bisa ditolak. Yang ketika orang lihat penawaran tersebut, lihat poster-nya, atau lihat landing page-nya, fix, gue mau ini, gue mau beli. Gimana caranya? Ada banyak sekali. Yang pertama, produknya juga harus bagus. Yang kedua, kita bisa membuat copywriting yang berkualitas. Artinya ketika orang baca, orang terpersuasi untuk beli produknya. Yang ketiga, kita bisa tambahkan banyak bonus yang memang bermanfaat. Bukan bonus yang asal ditaruh saja. Yang keempat, kita perlu membuat headline atau promise yang begitu powerful sehingga orang mau beli. Contoh, aku punya produk. Saat direkam ini harganya sekitar 350 ribuan. Yaitu kelas untuk berhenti menunda. Kalau sekedar nama kelasnya, Zero Procrastination Method, nggak powerful. Tapi yang aku tawarkan bukan programnya, tapi hasil setelah ikut program ini. Apa itu? Stop menunda selamanya. Kamu yang bahkan penunda akut, yang tiap hari nunda, ikut program ini, kamu nggak akan nunda lagi selamanya. Pasti orang tertarik dong untuk ikut programnya. Kalau aku punya program namanya Rapid Learning Secrets, yaitu program tentang belajar efektif. Kalau aku cuma bilang, ini kursus belajar efektif, orang nggak akan tertarik. Tapi aku bilang, ini adalah rahasia memprogram otak jenius kamu sehingga bisa belajar efektif, auto nangkap, cepat paham, dan anti lupa. Orang akan tertarik. Karena itu adalah penawaran yang tak bisa ditolak. Orang pingin banget. Sehingga dia akan cari cara untuk dia beli. Nah, ini ilmunya ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bahas jauh lebih detail dibandingkan di podcast ini. Tapi aku akan coba memberikan contoh-contoh satu lagi deh. Aku juga punya program yang namanya Turbo Speed Reading. Membaca cepat. Banyak orang salah tangkap. Kalau kita membaca cepat, speed reading justru kita nggak nangkap apa isi bacaannya. Padahal sebetulnya kalau kita tahu cara speed reading yang benar, baca cepat yang benar, kita bisa baca jauh lebih cepat, dan juga kita bisa paham lebih dalam. Maka aku bikin penawarannya adalah, teknik membaca 10 kali lebih cepat, dan lebih paham isi bacaan. Orang jadi akan lebih tertarik. Jadi itu ada headline, ada promise-nya, tapi disertai juga dengan copywriting yang cakep, storytelling yang mantep, dan akhirnya orang akan tertarik untuk beli. Tapi, jangan langsung jualan ketika kamu baru mulai bangun personal branding. Bangun dulu personal branding yang benar, barulah kamu jual produk kamu, barulah kamu tawarkan. Karena kalau kamu bahkan belum punya audiens, kamu langsung jualan, siapa yang tertarik? Kamu belum punya bukti. Ini yang bisa kamu lakukan, silahkan praktekin, ada tahap-tahapnya, kamu bikin dulu personal branding, perlahan-lahan, kamu akan bisa meraih titik di mana kamu panen, dari personal brand, yang udah kamu bangun selama ini. Terutama bukan asal personal branding ya, tapi personal branding sebagai seorang expert. Terima kasih. Salam pembelajar.